Hai Elektrizen, 8 aktivitas yang harus dihindari jika Anda berada di sekitar jaringan listrik PLN. 1. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan. 2. Menghindari menanam pohon mendekati jaringan listrik. 3. Hindari bermain layangan. 4. Hindari memasang antena, bendera, spanduk, dan balihu. 5. Hindari dan waspada mengoperasikan alat berat. 6. Hindari dan waspada memanen menggunakan galah atau alat lainnya. 7. Hindari membakar sampah. 8. Jangan memasuki tempat bertanda peringatan bahaya. Utamakan keselamatan karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pengeluaran konsumen di Amerika Serikat yang telah menunjukkan ketahanan meskipun adanya inflasi, mengalami peningkatan paling signifikan dalam 6 bulan terakhir pada bulan Juli. Ini adalah tanda tambahan bahwa perekonomian Amerika sedang mendapatkan momentum, seperti yang diungkapkan oleh data yang dirilis oleh Departemen Perdagangan pada hari Kamis. Data tersebut menunjukkan bahwa warga Amerika terus menghabiskan uang untuk belanja bahan makanan, pakaian, perabotan rumah tangga, serta di restoran dan bar, juga untuk layanan kesehatan dan saran investasi. Pengeluaran konsumen adalah pendorong terbesar ekonomi AS, menyumbang 2 per 3 dari semua aktivitas ekonomi. Meskipun pasar tenaga kerja masih relatif ketat, ada indikasi bahwa situasi ini mulai melambat seiring dengan penurunan jumlah lowongan pekerjaan pada bulan Juli menjadi yang terendah dalam 2,5 tahun. Selain itu, laporan yang dirilis pada hari Kamis juga menunjukkan bahwa inflasi masih dalam kendali. Indeks harga pengeluaran konsumen pribadi atau PCE hanya naik sebesar 0,2% bulan lalu, yang sejalan dengan harapan bahwa Federal Reserve dapat mempertahankan suku bunga saat ini dalam waktu dekat. Namun demikian, PCE inti yang menjadi ukuran inflasi yang lebih disukai oleh Federal Reserve mengalami kenaikan sedikit menjadi 4,2% secara tahunan pada bulan Juli dibandingkan dengan 4,1% pada bulan Juli sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!